Saya, kamu sudah menciptakan. Dai Jeon Jukuanjang Red Sparks dipandang masih memiliki kelemahan menjelang tampil pada pertandingan kedua Kovokap 2024. Red Sparks mengawali langkah mereka pada turnamen Kovokap 2024 yang digelar di Tongyeong Gimnasium, Korea Selatan dengan hasil manis. Tergabung dalam grup B, tim besutan Ko Hyejin itu mampu melewati ujian pertama dengan mengalahkan Hwa Seong IBK Altos dengan skor tipis 3-2. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks langsung menurunkan duet baru di lini depan mereka yaitu Megawati Hang Estri Pertiwi dan Fanja Bukili. Megawati yang sudah memiliki pengalaman satu musim di Red Sparks tampil cukup solid meski masih ada kelemahan sebagai oposite. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut memberikan kontribusi sebanyak 22 poin untuk mengantarkan Red Sparks meraih kemenangan. Sementara itu, peran baru dijalani Bukili yang memiliki latar belakang posisi yang sama dengan Megawati yaitu sebagai oposite. Dalam pertandingan melawan IBK Altos kemarin, Ko Hyejin menggeser posisi Bukili untuk menjalankan tugas sebagai oposite. Meski tampil dengan peran baru, pemain asal Serbia tersebut berhasil keluar sebagai top skor dengan raihan 31 poin. Terlepas dari duet Megawati dan Bukili yang sukses mengantarkan kemenangan, Red Sparks tidak bisa berpuas diri karena mereka belum sempurna. Media Korea Selatan, T-Sport Times menyebut masih ada satu kelemahan yang harus dibenahi tim berjuluk Red Force itu menjelang laga kedua Kovo Cup 2024. Ketepatan dalam menerima bola dan mengalirkan serangan usai momen Red C-V menjadi perhatian meski Bukili sudah tampil baik. Aliran bola yang lebih cepat tentunya membuat Yeom Hyesheon selaku setter bisa merancang serangan dengan baik dan lebih presisi. Dalam kesempatan yang sama, T-Sport Times tidak meragukan kemampuan lini serang Red Sparks dalam meraih angka. Kekuatan Jing Kuan Jang adalah semua pemain di lapangan memiliki kemampuan mencetak angka, tulis T-Sport Times. Tiga anggota formasi segitiga dan dua mid-le blocker adalah pemain yang kuat. Kemampuan setter Yeom Hyesheon adalah apa yang memunculkan kombinasi mereka, namun ketepatan dalam menerima bola sangat dibutuhkan. Sebelumnya, Ko Hejin selaku juru taktik Red Sparks Jawa, juga menyadari hal itu di mana aliran serangan Usai Receive masih kurang cepat. Penerimaan bola dari Bukili merupakan kunci dari pertandingan ini, kata Ko Hejin, dilansir bolasport.com dari TSPK. Saya pikir dia melakukan tugasnya dengan baik saat menerima bola, tuturnya menambahkan. Meski demikian, Ko Hejin menegaskan Bukili masih perlu mengasah kemampuan tersebut untuk bisa mengalirkan bola lebih baik lagi. Namun, kemampuannya untuk menciptakan ritme menyerang setelah menerima bola masih kurang, ucap Ko Hejin. Hal ini perlu ditingkatkan agar, Yeom Hyesheon bisa percaya dan memberikan bolanya lagi. Red Sparks akan kembali tampil di lapangan untuk melanjutkan laga kedua penyisihan grup Beko Vokap 2024 hari ini, Rabu, 2 Oktober 2024. Di laga kedua ini, Red Sparks akan menghadapi lawan berat yaitu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!